Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda ya bertemu lagi dengan mimin oke tanpa basa basi langsung aja kita lanjut dimana di episode selanjutnya dimana kita akan diperlihatkan ya dengan adegan-adegan yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi ya sahabat nah guys dimana untuk episode kali ini yang mana tuan muda dan Kinanti yang semakin mesra saja ya apalagi setelah tuan muda mengucapkan janji kepada Kinanti bahwa tidak akan pernah ada wanita lain yang menggantikan Kinanti termasuk si Alia ya karena si Alia hanyalah masa lalu dan kamu adalah masa depanku kata tuan muda ya sahabat terlihat ya guys dimana Kinanti yang sedang berdoan dengan tuan muda dimana disitu tuan muda yang sedang melukis ya sahabat Kinanti pun bertanya kepada tuan muda apakah tuan muda masih mencintai Alia apakah jika Alia memang kembali tuan muda akan meninggalkan saya kata Kinanti ya tuan muda pun terkaget mendengar pertanyaan dari Kinanti ya hingga membuat tuan muda terbengong-bengong ya sahabat sambil menangis Kinanti terlihat sangat takut ya sahabat jika benar-benar tuan muda akan meninggalkan dirinya ya mungkin rasa cinta Kinanti sangatlah sempurna kepada tuan muda sampai-sampai Kinanti tak mau kehilangannya ya tuan muda pun menjawab pertanyaan dari Kinanti ya sahabat yang mana jawaban itu membuat hati ini semakin leles ya sahabat dimana tuan muda mengatakan kepada Kinanti kenapa dirinya menanyakan hal itu apakah kamu takut kehilangan saya wadidaw mantap tuan muda pun mengatakan jika dirinya tak akan pernah meninggalkan Kinanti ataupun menggantikannya dengan wanita lain ya alia itu hanyalah masa lalu saya sekarang kamu adalah masa depan saya Kinanti kata tuan muda ya au-au sampai bergetar nih hati mama tuan muda pun berjanji kepada Kinanti bahwa saya tidak akan meninggalkan dirinya meskipun alia telah kembali ya dan di adegan lain tak sengaja ya guys ternyata ada si Amanda atau si alia ya disitu melihat dan mendengarkannya sontak Amanda pun merasa sangat bersedih sehati sampai-sampai ia menangis histeris ya sahabat nah guys penasaran dengan kelanjutannya saksikan terus terpaksa menikahi tuan muda hanya di antep dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan subscribe nya terima kasih